halo halo oke di video kali ini saya akan membahas tentang kapan sih maintenance free fire selesai nah disini kita bisa melihat bahwa server maintenance itu dimulai dari tanggal 23 September sampai jam 23 September jam 11 sampai dengan selesai dan disini kalian setelah maintenance ini selesai kamu bisa mendapatkan dua kali inkubator voucher secara gratis jadi kalian tinggal login saja nanti kalian bisa mendapatkan voucher inkubator dua kali secara gratis nah terus ada apa lagi sih di maintenance free fire ini nah disini kalian bisa melihat bahwa Spawn Island baru rasakan suasana keseruan turnamen e-sports ini segera hadir nah disini kalian bisa melihat ada sebuah ruangan dan disitu ada seperti bioskop coy kamu bisa menonton berbagai video yang nantinya akan disediakan oleh Garena free fire disini berarti ruangannya seperti layaknya fit bioskop ya coy kalian bisa menonton video di layar yang sangatlah besar itu coy oke terus selanjutnya disini ada upgrade training ground disitu ada bioskop pribadi dan selanjutnya ada tambahan flakson dan nitro pada kendaraan mengoptimalkan metode penyortiran senjata dan juga ada target arcade nah nanti kalian bisa melihat lebih detail di bagian akhir video ya coy akan saya sertakan eh apa namanya video tentang update nah terus disini ada juga famas hadiah hadiah dari klas kuat season 3 yaitu the golden famas kalian bisa mendapatkan skin senjataan golden famas ini dengan mencapai gold level 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 3 kalian bisa menapatkannya pada gold 3 di kelas kuat mode rangka oke mungkin segitu saja penjelasan singkat dari saya tentang kapan sih maintenance free fire akan berakhir maintenance free fire akan berakhir pada jam 2 siang nanti coy biasanya itu jam 2 ataupun jam 3 kalau jam segitu itu belum selesai pastinya nanti malam jam 6 atau jam 7 itu juga kalau update besar-besaran nah terus ada juga event yang nantinya akan karena berikan kepada kalian semua yang nanti saya akan buatkan di video selanjutnya nah selain itu akan ada senjata baru yaitu paraval terus pembaruan training ground terus ada naf dan buff atekmen senjata dan spawn island baru dan juga nanti akan ada karakter-karakter baru yang ada di advanced server kemarin terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya bye 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 thousands mess Hmm pada suatu hari ada seorang gadis jilik dengan ambisi yang besar dia pintar adil dan juga lumayan fashionable oh iya dia juga lihay dalam memakai komputer Meskipun pencapaiannya sudah banyak, ada satu hal yang paling dia inginkan. Bersaing di Free Fire Continental Series. Kompetisi paling bergensi di dunia. Untungnya, dia punya teman yang bersedia membantunya. Memperkenalkan Kelly! Nah, gitu dong. Hah? Hah? Oh. What's up, Free Fire? Salam kenal. Aku Moko. Dan host kalian, Kelly! Moko sedang di sini, karena kita baru latihan bareng-bareng. Jadi bahasan pertama kita, Training Grounds Terbaru. Oh, tidak. Tolong jangan bilang tadi direkam. Pastinya, dong. Minigame Terbaru, Target Arcade. Kini sudah ada. Nah, kalian bisa melihat kelihayaan menembak Moko. Oke, ternyata nggak sehebat itu, ya? Ah, diam kamu. Moko cuma dapat satu poin, nih. Kalian bisa ngalahin skornya? Tadi aku nggak serius. Dan P90-nya nggak bener sih, menurutku. Kalian pasti kangen nonton di bioskop. Kabar baik, nih. Sekarang ada bioskop di Training Grounds. Kalian bisa nonton film bareng teman-teman. Kayak dulu itu, loh. Filmnya jelek gara-gara kamu. Kita kan bisa nonton yang lain nanti. Tolong putar kamarnya saja, ya. Di zona balas, kalian sekarang bisa membunyikan klakson agar yang lain pinggir. Atau juga ngebut pakai nitro. Kayak gini, nih. Untuk Michelle lagi nggak di sini. Tapi tenang saja, Social Zone akan tetap jadi tempat nongkrong ideal. Karena suara dari semua kendaraan sudah diredam. Aku tahu, kalian sudah menunggu-nunggu? Class Squad Season 3. Di versi baru ini, kami tambahkan pendeteksi AFK, sehingga kalian bisa bermain lebih nyaman. Dan, player yang dapat penalti AFK bisa mengurangi poin penaltinya dengan bermain di mode rank. Aku, loh, yang menciptakan kodenya. Hmm. Dan tentu, Season baru selalu disertai skin eksklusif baru. The Golden Famous. Nah, push rankmu. Dan pastikan kalian mengoleksi gun skin The Golden Series. Oh iya, bakalan ada senjata jenis baru juga. Paraphal. Ini senjata yang paling kalian minta. Kalian minta, dan kami buat. Punya damage tinggi, tapi kompensasinya Red of Fire-nya lebih rendah. Senjata jarak menengah jauh ini pasti sangat mematikan di tangan penembak Jitu Handal. Tak cuma itu, kami juga set up ulang senjata-senjata ini. Car 98 Biometric Scope. Saat ini, Car 98 Biometric Scope adalah salah satu senjata paling maut. Karena player bisa langsung menembak musuh secara tepat langsung begitu pakai scope. Kami akan mengurangi radius bidiknya sedikit. Jadi, kalian harus benar-benar membidik sebelum menembak. M14 Rage Core. Rage Core bisa menumbangkan musuh dengan beberapa tembakan. Membuat M14 terlalu kuat dibanding assault rifle lainnya. Kami sedikit mengurangi fire rate Rage Core, agar kekuatannya bisa setara dengan assault rifle lainnya. The Pro 90. Popularitas P90 berkurang sejak kami menghadirkan Thompson ke dalam game. Kami putuskan untuk menambahkan power senjata ini, agar P90 mampu bersaing melawan SMG lainnya. Dan yang terakhir, yang paling ditunggu, Buya Day. Event ini adalah serangkaian kompetisi baru yang segera dimulai. Kapten Buya akan bergabung dengan Free Fire, merayakan Buya Day. Pemain harus menguji skill mereka dan mendapatkan Buya sebanyak di event ini untuk mendapatkan hadiah eksklusif. Akan ada leaderboard yang melacak pemain dengan Buya tertinggi. 100 pemain teratas akan mendapatkan kado spesial dari Kapten Buya langsung. Selain itu, akan ada mode baru, interface event baru, dan banyak hadiah gratis. Jadi, jangan lupa login di Buya Day. Dan sekian episode kali ini, Survivor. Sampai ketemu di game. Buya! Kak! Idih! Kok mau-maunya sih aku so imut kayak gitu? Kamu imut kok. Mereka pasti suka kamu. Ya, paling gak satu dua orang. Semua sudah suka aku. Skillku kan paling keren. Ya, tapi kan aku punya skill awakening. Ya, siapa tahu. Mungkin berikutnya aku yang bakal awakening. Oke lah, ditunggu ya. Sya. Sya. Terima kasih.